Selamat pagi Pak Mesa, ini lagi setiap pagi bersama saya Irfan Hakim. Kita buka berita pertama datang dari Bantan, di mana di sana ada penjual makanan bernama Ibu Sayeni, digusur oleh Satpah PP karena berdagang di siang hari di bulan Ramadan. Sebetulnya memang peraturannya seperti itu, tapi menurut semua pihak katanya caranya terlalu kasar, katanya seperti itu. Dan kejadian ini heboh di media sosial membuat netizen, ada yang pro, ada yang kontra sampai dikumpulkan dana sampai kurang lebih 250 juta rupiah. Bagaimana dengan pendapat para selebriti kita, kita lihat bersama ini dia untuk Anda. Kehebohan lagi-lagi melanda kalangan netizen negeri ini. Melihat sebuah pemandangan yang miris, seorang ibu menangis, pasrah dan putus asa saat barang dagangannya berupa nasi, sayur dan lauk pauk, diangkut paksa sejumlah pasukan Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpol PP Kota Lebak, Banten beberapa waktu lalu. Sang ibu bernama Sayeni itu dianggap melanggar perda daerah tersebut karena berdagang makanan di areal umum saat puasa Ramadan. Akibatnya tindakan tegas tanpa pandang bulu dilakukan para petugas yang memang tengah melakukan raziah pedagang saat itu. Tak terima dengan tindakan tegas yang dinilai melukai hak asasi pencarian nafkah orang lain, masyarakat melalui media sosial pun langsung bereaksi dengan mengecam dan menyayangkan tindakan Satpol PP yang dianggap kurang pekat terhadap penderitaan rakyat jelata yang terpaksa harus tetap berjualan makanan di bulan baik seribu bulan ini. Melihat insiden penggerbekan warung nasi, karena dianggap tak menjunjung tinggi toleransi terhadap kaum yang tengah berpuasa Ramadan, dan artis yang juga anggota DPR RI Fena Melinda menilai kejadian ini memunculkan pro kontra di dalam masyarakat. Di satu sisi Satpol PP berusaha menegakkan peraturan daerah, namun di sisi lain cara yang dilakukan melukai hati masyarakat. Untuk itu ia meminta agar ke depan ada cara pendekatan dan manusiawi dan berkeadilan. Jadi gini, kalau mengenai hal itu menurut saya itu jadi hal yang pro dan kontra juga ya, karena di satu sisi memang si ibu berjualan mungkin bukan pada tempatnya, karena kan setiap peraturan daerah itu memang harus kita ikuti ya, tapi yang membuat ini menjadi satu berita besar kan karena perlakuan waktu menggusurnya itu yang membuat akhirnya banyak netizen yang berempati kan, akhirnya mendapatkan sumbangan juga dari netizen gitu. Tapi yang saya termasuk apresiasi bahwa si ibu ini dia juga sisa dari uang yang disumbangkan itu dia ingin menyumbang lagi kepada sesamanya dia, PKL juga. Itu sebetulnya maruahnya benang merahnya di situ, bahwa mereka kan juga mau punya tempat yang legal untuk berjualan, tapi kan memang kita sekarang harus diatur ya sedemikian rupa supaya tidak menggambu lalu lintas dan sebagainya. Maka dari itu memang satu peraturan itu kadang ada yang melanggar, tapi mau gak mau, suka gak suka, memang peraturan harus kembali kepada peraturan, harus kita patuhi. Sedikit berbeda dari Vena, Zizi Sahab mengaku amat sedih dan miris dengan kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini. Merasa pilu menyaksikan adegan penggerbekan tempat jualan nasi dengan korban seorang ibu, istri Prabu Revolusi ini menilai hendaknya sang petugas dan jajarannya tak menyita barang-barang jualan, melainkan cukup memperingatkan agar tak berjualan di waktu siang kalau kaum muslim tengah berpuasa. Sedih ya, maksudnya gini loh, ini kan memang di Indonesia ini mayoritas orang Islam, tapi kan tidak semuanya berpuasa. Kasian untuk orang-orang yang memang tidak lagi berpuasa, apakah sakit atau mungkin perempuan yang lagi berhalangan. Dan itu adalah cara seorang ibu yang sudah tua untuk mencari rezeki gitu. Kenapa harus kita patahkan dengan mengusir, menyita bahkan makanan-makanan yang sudah dibuat. Apa ya, miris sih melihatnya seorang Satwa PP yang harusnya mengayomi masyarakat, yang seharusnya melindungi masyarakat, tapi justru melukai masyarakat gitu. Jadi mungkin ini butuh, apa ya, harus di-treat lagi nih Satwa PP harus seperti apa sih sebenarnya berperilaku ke masyarakat. Gak ada loh, itu bagian dari hak asasi manusia untuk makan. Dan kembali lagi, Indonesia ini bukan negara Islam. Itu yang harus ditekankan. Jadi memang semua orang berhak untuk berjualan kapas saja. Dan kalau aku lihat di jalanan juga mereka gak langsung yang dibuka gitu aja kok, tetap ada tirai, tetap ada pembatasnya gitu untuk menghargai orang yang lagi berpuasa. Jadi cukup sih menurut aku, karena ibu itu juga pasti akan mengerti, akan memahami kalau ibu nanti bukanya pas jam 5 sore aja, sudah deket-deket ngabuburit, orang mau buka puasa, ibu boleh buka gitu. Gak perlu sampai diamankan, disita ya Allah. Wah itu sadis sih, coba mereka bayangkan kalau itu terjadi pada ibu mereka sendiri, gimana perasaannya. Sementara di mata Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa, insiden penarikan dagangan nasi dan lauk pauk siap jual yang dilakukan oleh petugas Satpau PP Lebak, dianggap berlebihan. Walau tugas yang disendang sang petugas PP berpayung hukum, tetap saja harus mengedepankan etika dan komunikasi yang santun, agar tak saling melukai dan membuat heboh masyarakat lainnya. Kofifa pun amat menyayangkan seakan-akan ada hak ekonomi masyarakat yang dikorbankan, karena hanya ditudin tak toleran terhadap masyarakat lain yang tengah menjalani ibadah puasa Ramadan. Yang harus kita lakukan adalah saling menghormati. Jadi formatnya adalah saling menghormati. Kalau bulan ini adalah bulan Ramadan, banyak orang menyebut juga bulan puasa, maka bagaimana kita menghormati saudara kita yang sedang berpuasa. Nah, pada proses penghormatan kepada saudara kita yang sedang berpuasa, tidak berarti kemudian mematikan kehidupan ekonomi saudara kita yang lain. Karena sebetulnya yang musafir itu boleh meninggalkan puasa, menggantikan pada hari yang lain. Yang sedang sakit itu boleh meninggalkan puasa dengan menggantikan pada hari yang lain. Tapi kan kita juga punya saudara-saudara yang memang tidak punya kewajiban berpuasa. Tentu kita semua tidak mengharapkan hal itu terjadi lagi. Jadi format pada implementasi dari PERBA mungkin perlu harus disampaikan kepada aparat yang akan melakukan penertiban itu. Sosialisasinya harus lebih seksama, komunikasinya harus nyambung, sehingga yang punya warung bisa mendapat informasi. Eh, warung ini boleh buka, tapi harus dikasih tirai, harus dikasih penutup, supaya kalau ada konsumen yang sedang makan itu tidak mengganggu pada upaya kita tetap menghormati saudara kita yang sedang puasa. Memang agak lebay, jadi makanan-makanan yang siap dijual kemudian dibersihkan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa penghormatan kita kepada yang sedang puasa dan penghormatan kita kepada bulan Ramadan tidak boleh mematikan kehidupan ekonomi masyarakat kita. Polomik seputar penertiban paksa para pedagang makanan di bulan Ramadan memang terlanjur menuai Polomik juga pro-kontra. Rasanya tak ada yang patut disalahkan. Andai saja semua pihak baik itu Satpau PP dan para pedagang yang mencari nafkah, sama-sama memahami sebuah peraturan yang dibuat dengan segala pertimbangan yang ada. Ya sebetulnya sih peraturan itu sudah jelas ditegaskan bahwa tidak boleh berjualan makanan di siang hari karena di bulan Ramadan. Dan ataupun kalau terpaksa melakukan transaksi jual beli tersebut harus ada pelindungnya supaya ada penghormatan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Bukan jadi terbalik, yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Lah pieto. Dan kalau lihat caranya sih, itu tergantung orang melihatnya seperti apa ya. Kalau ada yang berbicara bahwa itu terlalu kasar, tapi kalau saya pribadi melihatnya bahwa makanannya kok tidak dibuang-buang, kok tetap diplastikin, diamankan dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat semua pihak untuk satu, lebih mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Dua, mungkin komunikasikan lagi secara benar kepada pihak-pihak tertentu bagaimana peraturan tersebut supaya bisa dipatuhi dengan seksama. Oke, mudah-mudahan bisa saling menghormati satu dan yang lain ya. Oke, saja Pak Misa, kita akan menuju ke berita yang kedua yaitu tentang putusan hukum bagi Saiful Jamil. Sesat lagi, tetap di-insert lagi. Terima kasih telah menonton!